Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana pandangan antum tentang kelompok yang mendirikan khilafah islamiyah Kita semua ini menegakkan negara khilafah islamiyah Tetapi bukan dengan cara yang salah Kemudian dengan menyatakan bahwasannya pemerintah yang ada semuanya tidak sah Karena pernyataan seperti ini seakan-akan mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak taat untuk memberontak dan yang lainnya Meskipun mereka tidak menyuruh memberontak Tapi dengan statement bahwasannya pemerintah islam yang ada semuanya tidak ada yang sah Ini mengajarkan masyarakat untuk tidak taat kepada aturan Karena semuanya bukan pemerintah Maka ini pemikiran yang keliru Sebagian orang hanya beranggap bahwasannya namanya khilafah yang sah Itu kalau sudah menguasai seluruh dunia satu khilafah Padahal para ulama telah menjelaskan ijma Bahwasannya bisa jadi Apa namanya terjadi ta'adudul khilafah Bisa jadi dalam suatu saat ada beberapa kekhalifahan Yang tidak boleh kalau satu wilayah Kemudian khilafahnya dua ini tidak boleh Yang kata Rasulullah SAW kalau sudah di bayat yang satu Kemudian datang yang satu maka harus dibunuh Karena ini memecahkan barisan kaum muslimin Tapi kalau satu negara punya khalifah Negara yang punya khalifah Ini diperbolehkan karena darurat Seandainya negara tidak ada khalifah Tidak ada pemimpin bagaimana Akan terjadi kerusakan Apa kata para ulama 70 tahun bersama pemerintah yang dolim Lebih baik daripada satu hari tidak ada pemerintah Bahaya kalau tidak ada pemerintah Tidak ada polisi tidak tentara itu kira-kira bagaimana kehidupan Pasti kacau Jadi maksud saya Kita semua ingin mendirikan khalifah Tapi kita harus berpikir yang realistis Yang sudah ada ini jangan dianggap semuanya tidak beres Semuanya tidak sah Arab Saudi tidak sah Semua tidak sah ini kan Akhirnya pemikiran seperti ini Merongrong kestabilitas suatu negara Tidak benar Anda ingin khalifah saya juga ingin khalifah Tapi dengan pemikiran yang realistis Yang ada diperbaiki Sampai Allah mentakdirkan ada khalifah yang Syarih 100% Tapi kalau belum ada Jangan kemudian Anda Menanamkan bosnya yang sekarang Tidak usah ditaati misalnya Atau tidak sah Ini tentunya mengganggu Stabilitas suatu negara Allah alam biya selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.